Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan mencoba belajar membuat proyek bookstore ini menggunakan Recycling ini jadi tampilannya kira-kira mungkin seperti yang ada di dalam umulator ini jadi pertama kali kita akan coba buat proyeknya jadi disini saya sedang membuatkan sebuah proyek dengan M2 of the video jadi silahkan kalian di group dulu proyek dengan M2 of the video oke langsung saja kita akan buat layoutnya terlebih dahulu namun sebelum itu nanti kita akan menggunakan beberapa library tambahan jadi kita akan tambahkan disini library, dua buah library library yaitu library untuk load image jadi kita akan load gambar dari internet jadi disini menggunakan library slide kemudian satu lagi kita akan nanti coba gunakan library circle image untuk membuat tampilan gambar dalam bentuk circle seperti pada aplikasi list whatsapp oke disini kita perlu mencinkronize grader namun sebelum mencinkronize disini dalam membuat kode aplikasi e-address studio kita harus membuat bagaimana supaya kode kita sekeliling mungkin jadi setiap all warning harus kita resolve terlebih dahulu ini karena masih ada highlight baiknya kita ikuti saran apa yang ada di audio studio oke kita change versinya disini kita ikuti kita change ke versi oke sudah kemudian kalau sudah disini kita akan synchronize now jadi kita synchronize grader ini terlebih dahulu sebelum kita mulai bekerja untuk membuat aplikasinya oke grader sudah tersinkronize nah sebelum kita mulai membuat layout disini kita memerlukan beberapa data jadi untuk membuat list dari daftar buku di aplikasi bookstore ini membuat list ini kita perlu beberapa data disini saya akan menyiapkan data ada title kemudian ada author kemudian ada description dan juga ada foto jadi ada 4 buah data disini yang perlu kita siapkan disini list datanya akan saya buat dalam bentuk string array jadi akan saya contohkan disini saya akan menyiapkan data string array di dalam jadi kita akan masuk ke folder paste kemudian values kemudian string.xml disini saya sudah siapin data-data yang akan kita gunakan untuk list list aplikasinya nanti jadi disini disini saya sudah siapkan beberapa data title jadi string array kemudian beberapa item saya kasih disini contoh 5 item jadi ada 5 list kita akan membuat 5 list buku disini ini contoh sampel saja jadi ada data title kemudian ada array data author yang sudah saya siapkan kemudian ada array data description dan satu lagi ada array data photo nantinya foto yang kita pakai disini adalah foto yang ada di internet jadi kita cukup melink atau merefrench foto yang sudah ada di internet jadi tidak kita taruh fotonya di jawa bar jadi pertama-tama yang perlu kalian siapkan adalah kalian siap pin string array yang mau kalian gunakan untuk question kemudian siapkan juga beberapa data ada string title kemudian author dan description atau nanti tinggal dilakukan extra string resource oke sekarang kita masuk dulu untuk membuat layout jadi pertama kali kita akan buat layout kita bisa menggunakan design layout design ataupun kode ataupun split jadi kita bisa pilih pakai kode atau pakai split atau split design jadi disini defaultnya pada saat pertama kali kita create project disini sudah ada komponen hello saya hapus saja hello word nya kemudian hello word nya saya ganti dengan recycler view hello word nya saya ganti dengan recycler view nah untuk layout nya disini saya ganti constraint layout nya disini saya ganti saja menggunakan relatif kemudian di bagian recycler view saya perlu untuk membuat id dari recycler view kita buat id nya kita kasih nama archibook kemudian saya ubah dulu disini menjadi untuk hit nya saya ubah menjadi wrap condom oke recycler view nya sudah sudah kita buat kemudian kita perlu untuk membuat list item nya jadi kita perlu membuat tampilan list item jadi jadi sorry kita coba buat kita buat dulu jadi pada layout pada folder layout kita klik kanan new kemudian kita buat layout resource file jadi kita buat item list book jadi kita disini boleh menggunakan obdesign atau blueprint sama saja disini untuk tampilannya untuk setiap list nya yang saya perlukan adalah ada image nantinya untuk mengampilkan gambar buku saya letakkan asasi margin kiri dan atas 8 kemudian saya tambahkan ada 3 text view untuk judul sekarang kita atur jaraknya jaraknya dari image itu dari kiri di latang kemudian dari atas tergadar dengan image jadi ini nanti untuk bidul kemudian di bawah bidul kita kita taruh satu lagi kita taruh dengan diskusi oke kita edit satu-satu ya terlalu tanpa saja supaya lebih mudah kemudian jadi semua highlight yang ada di sini harus kita list off dulu supaya clean code jadi untuk image view-nya sebenarnya kita perlu buat chat content description ini saya set kemudian image view-nya saya kasih nama di sini image books kemudian untuk ID-nya di sini saya ganti dengan text description text artem text 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 kemudian teksu 2 nya adalah teksu auto kemudian di bagian ini kita perlu extracting resource kita bisa extracting resource disini, kita arahkan saja kursornya, kita bisa extracting resource di bagian teksu ini tapi karena tadi kita sudah mendaftarkan beberapa jadi ada title, ada author ada description maka kita langsung refresh jadi kita refresh saja di bagian ini dengan add string string title kemudian di bagian ini add string foto kemudian satu lagi add string descriptive terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 metode. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Oke. Lalu kita kasih. Terima kasih. Terima kasih. kemudian kita resolve dulu disini kita create class ke listy folder oke kemudian kita resolve lagi kemudian kita lanjutkan kita resolve lagi Oke, kita langsung mengembangkan metode. Oke, sepertinya ada sedikit kesalahan di prosesnya lagi, maka akan saya ulang saja supaya tidak mengundungkan. Terus saya delete ini saja. Oke, kita ulang untuk membuat adapternya. Ini java kelas, kemudian saya akan mengundungkan, let's look adapter. Jadi, langsung saya extend di sini, saya extend ke adapter. Kemudian, langsung saya buat saja di sini, list book adapter. Kemudian, kita akan membuat keyfolder list, jadi kita list list new folder. Oke, kemudian kita resolve di sini dengan membuat keyfolder list. Jadi, kalau sudah, kita resolve kembali di bagian errornya. Kemudian, kita implement metode-nya juga. Oke, masih dapat error, kita make a list new folder. Oke, kemudian kita resolve lagi di sini, create conflict tab, making support. Oke, sudah, setelah itu di sini, kita akan menambahkan. Oke, lanjut di sini, kita akan menambahkan release. Jadi, kita akan menambahkan release dari book home. Kemudian, kita akan selesai dengan list book. Oke, kita akan menambahkan release. Kemudian, kita akan menambahkan release. Kemudian, kita akan68. Kita akanihkan storage akhir. Saya akan mulai ... untuk listriknya oke, kalau sudah kita akan bikin dulu untuk listview holdernya disini ada beberapa data yaitu ada image view jadi yang perlu kita file view by id ada image view kemudian ada text view jadi ada tiga text view yang disini file call call kemudian author kemudian listview kemudian di bagian sini kita perlu buatkan point view by id jadi kita sesuaikan id di bagian laptop jadi rpid dot kita mencet dot id saya cek kembali di dalam air penulis book namanya image book oke nah dia selamat oke 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 Terima kasih. 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 data title jadi kita akan mengambil array dari string oke, kita lakukan untuk semuanya ya oke, saya akan kopas dulu ini supaya lebih cepat jadi tadi ada 4 oke, kita ganti disini data author kemudian data deskripsi kemudian satu lagi data photo kemudian kita ganti dulu disini angkanya data author kemudian data deskripsi kemudian data photo oke, kalau sudah kemudian di bagian array ini kita buat array ini kita buat array ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nanti Terima kasih. 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 ini berhasil ya jadi ini tampilan list yang sudah kita buat sebentar kita belum beli ada yang sebelumnya kita tunggu proses instalasi selesai untuk lonceng add ke emulator atau lonceng activity ke emulatornya oke setelah transform nah disini oh ya ada yang turun disini ya jadi kita kan ambil gambar atau kita akan melihat gambar dari internet jadi ada yang turun kita perlu menambahkan di bagian manifest jadi karena kita ambil gambar dari internet maka kita perlu memberikan atau menambahkan permission jadi kita tambahkan di dalam menu set ini kita tambahin use of permission internet jadi kita perlu memberikan permission untuk bisa terkoneksi ke internet oke sudah ya kita tambahkan use of permission dan internet oke kalau sudah kita run-in ulang kita run-in ulang kalau recycler view-nya harusnya sudah ada gambarnya jadi kita load gambar dengan menggunakan tadi library live kita tunggu ini tadi yang muncul ada kandilan aplikasi sebelumnya belum bisa close sekarang kita klik di atas di atas di atas data foto-nya akan terload di dalam di laptop foto-nya akan kita tes gambarnya sudah terload di situ oke saya akan edit sedikit kemudian listnya ini belum bisa kita klik ya karena saya belum melambahkan jadi di setiap di setiap listnya itu sebenarnya bisa kita klik atau item itemnya bisa kita klik kita akan tambahkan item klik di dalam jadi setiap listnya nanti supaya bisa kita kita klik setiap itemnya ini kita masuk lagi jadi di sini akan saya edit untuk bagian descriptionnya untuk bagian descriptionnya next line-nya saya set jadi saya tambahkan di bagian text description di sini akan saya kasih next line jadi saya batasi tampilan next line-nya tiga saja ini baris jadi dari setiap banyak baris description jadi saya ambil maksimum lainnya yang tampil di dalam listnya cukup tiga baris saja kita eksekusi nanti sekarang kita akan membuat supaya setiap list yang ada di sini kalau bisa kita klik item-itemnya jadi ini perlu kita tambahkan di bagian adapternya di bagian list kita adapter kita tambahkan dengan ini kita tambahkan dengan kita buat kita buat dulu on item selamat menikmati jadi ada berapa sih yang perlu saya tambahkan di bagian sini saya tambahkan di sini shoulder-nya jadi kalau supaya nanti kalau di klik setiap item listnya muncul ada tos jadi saya membuat di situ selamat menikmati 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 Terima kasih. Tadi sudah, sekarang kita balik lagi ke mail activity, jadi kita akan menambahkan di bagian ini. Jadi kalau kita set on list ini, set on item ini. Terima kasih. 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 Selamat menikmati. 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 di aplikasi whatsapp itu listnya menggunakan circle image jadi disini untuk membuat recycler view jadi jenis tampilannya kita bisa gunakan jenis tampilan list seperti ini atau kita bisa ubah juga kita juga bisa menggunakan card view jadi di bagian ini kita juga bisa gunakan layoutnya dan menggunakan card view jadi tinggal nantinya kita sesuaikan jadi kita bisa menggunakan card view jadi ini baru salah satu contoh pembina list di umum masalah bisa kerja saya bisa mencoba kita bisa mencoba pembina list di umum kita bisa mencoba